Halo pemirsa, ini saya mau jawab pertanyaan dari teman-teman semua Dari postingan kemarin itu banyak yang bertanya tentang pemupukan Pertanyaan yang berdasar itu tiga sebenarnya Yaitu pupuknya apa, dosisnya berapa, dan berapa kali dalam satu tahun Itu pertanyaan yang banyak sekali dipertanyakan oleh teman-teman Nah kali ini saya mau jawab Yang pertama, itu pupuknya apa Nah sekarang, kalau saya sih tidak terlalu fanatik dengan merk pupuk ya Jadi apapun pupuknya itu tergantung keuangan saya Karena saat ini kan banyak sekali pilihan pupuk ya Ada yang murah, ada yang mahal tergantung kandungan di dalamnya Oke soal pupuk, saya pertegas bahwa saya tidak fanatik soal pupuk apa Jadi saya biasa gunakan NPK subsidi, Ponska Saya biasa gunakan mahkota Saya biasa gunakan pupuk apa sih itu merk baru itu Dia murah itu Cuma harga Rp350, dia sudah NPK Rp1515, dia pupuk baru Nah, jadi kenapa saya tidak fanatik dengan merk pupuk? Karena tergantung kondisi keuangan saya Karena harus ada yang dibiayai, yaitu dapur Nah, ya walaupun Pemumpukan ini juga sifatnya wajib untuk mendapatkan produksi yang maksimal Nah, kemudian Pertanyaan kedua itu Berapa dosisnya? Nah, biasanya Sebelum pemumpukan itu di awal tahun itu saya dului dengan pupuk organik Itu 2 kg per pohon Kemudian dalam jangka 3 minggu, kemudian saya kasih dolomit Dolomit 2 kg per pohon Entah itu terlalu sedikit menurut permisa Atau seperti apa Kita kan berbeda persepsi ya Kalau menurut PPKS mungkin itu kurang Tapi menurut saya sudah cukup Karena saya kondisikan dengan keuangan saya Nah, kemudian setelah digunakan dolomit Nah, dikasihlah pupuk majemuk tadi Dosisnya biasanya 2 kg per pohon Walaupun itu NPK subsidi, pelangi, ataupun mahkota Itu biasanya 2 kg per pohon Itu dalam 1 tahun saya pupuk Jadi untuk NPK majemuknya itu 3 kali Biayanya dari 3 kali itu dalam setahun Ya, kalau kita murni menggunakan pupuk mahkota Itu sampai 11 jutaan Silahkan hitung 2 kg Sekarang harga pupuk mahkota di tempat Anda berapa Karena setiap tempat itu berbeda-beda Jadi kalau dihitung-hitung Mulai dari organik, dolomit Dan 3 kali pemumpukan NPK majemuk Itu menghabiskan biaya sekitar 11 jutaan Itu selama 1 tahun Nah, sekarang berapa penghasilan Anda Sawit Anda per hetar dalam 1 tahun Apakah itu bisa mencukupi untuk kebutuhan pupuk Nah, kalau standarnya sih Kalau menurut balai penelitian itu Kalau bibit unggul kan dia 35 ton per tahun Kalau dia dapat 35 ton per tahun Saya rasa masih banyak sisanya Karena kalau 35 ton Anggap saja di harga standar rata-rata 2 ribu Itu sudah 75 juta Nah, sekarang biaya operasionalnya Dalam 1 tahun itu menghabiskan sekitar 15 jutaan Yaitu pemupukan dan herbisidanya Jadi dari 75 juta tadi dikurang operasional 15 jutaan Menjadi saldonya 60 jutaan Nah, 60 juta dibagi dengan 12 bulan Dapatnya per bulan 5 juta Ya, lumayan lah Nah, itu kira-kira menurut kalian Banyak atau sedikit ya Itu tergantung kebutuhan sih Kalau kebutuhannya banyak Ya, angka segitu mungkin tidak cukup Tapi kalau kebutuhan kita sedikit Ya, angka segitu lumayan lah Oke, sampai disini video kali ini Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di video mendatang Dan bila masih ada pertanyaan Silahkan tinggalkan komentar di bawah Oke, dadah Sampai jumpa di video mendatang Terima kasih telah menonton!